Terus bagaimana cara mengelola makam secara baik dan benar biar tidak ada kepalsuan, biar jelas itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun anda berada Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunyo Akhirot Sak Bejo Bejani Wongkang Lali, Isih Luih Bejo, Wongkang Iling, Lan Waspodo dan tetap NKRI Harga Mati Banyaknya pembuatan makam-makam palsu yang ada di bumi Nusantara Ini menjadi kengerian tersendiri untuk kita semua Terus bagaimana cara mengelola makam secara baik dan benar biar tidak ada kepalsuan, biar jelas itu bagaimana? Deskripsi masalahnya Akhir-akhir ini sangat marak sekali adanya orang yang memunculkan makam atau makbaroh Baru Yang tadinya dalam jangka waktu yang cukup lama tidak ada makam Ini dinyatakan bahwa disitu terdapat makam seorang wali Dan kemudian dibukar sampai jadi tempat yang ramai di Ziaro Ada juga kuburan yang tidak jelas siapa sahibul makbarohnya Lalu dia mengatakan Bahwa ini adalah makam si Fulan dan lain-lain Pertanyaan Apa saja yang bisa dibuat standar dari pengakuan seseorang Atas penemuan atau penentuan sohibul makbaroh yang dapat dibenarkan Bagaimana hukum mempercayai penemuan atau penentuan sohibul makbaroh dari orang tersebut Kita harus tahu bagaimana penentuan makam wajib dengan ilmu arkeologi Artinya berilmulah sebelum kamu berbicara Beramal atau beraktivitas Jadi sebelum mengatakan ini makamnya si Fulan contohnya Ini harus punya ilmunya Harus punya data sebagai sumber Jangan hanya punya ilmu ronsen nasab tok Ronsen makom tok Terus mengklaim bahwa ini adalah si Fulan contoh Jadi harus berilmu dulu sebelum kamu berbicara Sebelum kamu beramal Ilmu dulu sebelum kalian berinteraksi Itu harus berilmu dulu Akhir-akhir ini sangat banyak sekali adanya orang yang memunculkan makam Atau makbaroh baru Yang tadinya dalam jangka waktu yang cukup lama tidak ada makam Kini dinyatakan bahwa disitu terdapat makam seorang wali Dan kemudian dibugar sampai menjadi tempat yang ramai dan disiarui Wah ngeri Ngeri kan Bahwa penemuan makam adalah salah satu dari kegiatan ilmu arkeologi Berikut ulasannya Kita harus tahu Wah ngeri kalau hanya sekedar punya ilmu ronsen makom Terus mengatakan ini makamnya si Fulan dan si Fulan ngeri Arkeologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kebudayaan Masyarakat masa lalu melalui peninggalannya Masa lalu sangat panjang sehingga dibuatlah periodisasi Misalnya satu periode prasejarah ketika manusia belum mengenal aksara atau huruf Dan dua periode sejarah ketika manusia telah menghasilkan bukti tertulis Arkeologi berkembang di berbagai negara Dan cukup banyak pula arkeolog profesional yang meneliti secara lintas batas negara Entitas negara diciptakan belum lama ketimbang kurun waktu hidup manusia di dunia Selain itu mobilitas manusia yang sejak dulu sudah cukup tinggi Membuat persebaran peninggalannya dijumpai di berbagai belahan dunia Peninggalan atau objek yang menjadi data arkeologi Mencakup benda yang dapat dipindahkan Artifak bangunan yang melekat di tanah V atur atau faktor lingkungan alam yang melingkupi kehidupan manusia Lokasi bermukim Kawasan atau antarsitus yang dijelajahi manusia Regen Arkeolog juga meneliti sumber tertulis seperti prasasti, naskah, manuskrip, dan lain-lain Ribet kan? Metode seperti survei atau observasi juga banyak disebut Misalnya manusia diminta untuk mengamati dan melihat langsung dengan cara berjalan di muka bumi Untuk memperhatikan kesudahan orang-orang terdahulu Misalnya dalam surah Al-Ngimbron ayat 3, 137 Al-An'am 11, Al-Nahl 36, Al-Namal 29, Al-An'kabut ayat 20 Allah SWT juga meminta manusia memperhatikan bekas-bekas peninggalan orang terdahulu Misalnya dalam surah Ghofer 21 dan 82 Beberapa peninggalan telah diketahui dan yang lainnya menunggu untuk ditemukan para arkeolog Contohnya Makom Ibrahim Disebut dalam surah Al-Ngimbron ayat 97 Ka'bah disebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 97 Kota kaum Nabi Lod dalam surah Al-Hijr ayat 76 Disebutkan terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia Bahtera Nabi Nuh dalam surah Hud ayat 44 Dinyatakan berlabuh di atas Bukit Judi Bahwa Kegiatan arkeologi yang dimulai dari tahapan survei Ekskavasi Pamugaran dan rekonstruksi warisan budaya masa lalu Ekskavasi adalah salah satu teknik pengumpulan data Dalam tahap penelitian arkeologi Ekskavasi adalah bagian penting dalam penelitian yang menjadi ciri khas dari arkeologi Berdasarkan buku Studi Islam Kontemporer yang disusun oleh Rahmat Umi Salamah 2020-306 Pengertian Ekskavasi adalah satu teknik pengumpulan data Melalui penggalian tanah yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan suatu atau himpunan tinggalan arkeologi dalam situs-insitus Tahap-tahap perencanaan penelitian arkeologi Adalah sebagai berikut Pengumpulan data Teknik pengumpulan data meliputi Satu Penjajakan Yaitu pengamatan tinggalan arkeologi di lapangan Seperti benda kuno maupun tulisan prasasti Naskah, manuskrip, juga folklore atau cerita rakyat setempat untuk memperoleh gambaran tentang potensi data arkeologi dan suatu situs Yang kedua, survei adalah pengamatan Tinggalan arkeologi yang disertai dengan analisis yang dalam tujuan survei untuk memperoleh benda atau situs arkeologi yang belum pernah ditemukan sebelumnya Atau penelitian ulang terhadap benda atau situs sebelumnya Yang ketiga, ekavasi Teknik ekavasi dapat dibagi atas teknik speed arbitrary level Teknik yang didasarkan pada kepadatan temuan ataupun jenis temuan Teknik lapisan alamiah atau natural layer menggali tanah dengan mengikuti lapisan tanah secara alamiah Teknik lot, teknik menggali yang menggabungkan teknik lapisan alamiah dengan teknik speed Terus, selanjutnya adalah pengolahan data Data-data yang akan diolah antara lain adalah satu, artefak Benda alam yang diubah oleh tangan manusia, baik sebagian maupun seluruhnya Yang kedua, serbuk sari, tanah Yang ketiga, fitur atau artefak yang tidak dapat diangkat dari tempat kedudukannya Matrik misalnya bekas lantai, bekas dinding, makam, lubang atau postol Yang selanjutnya adalah analisis Dalam penelitian arkeologi, analisis dilakukan melalui tiga tahap Yaitu yang pertama, tahap identifikasi Tahap penentuan atribut-atribut yang dimiliki Yang kedua, tahap perekaman Tahap memasuki data Memasukkan data dalam formulir atau struktur database Yang ketiga, tahap pengolahan Tahap mencari korelasi data antar artefak atau kontek lain Pencarian kembali benda-benda purba yang tertimbun Di bawah permukaan sering dilakukan dengan kegiatan penggalian Atau ekkavasi arkeologi Ekkavasi adalah penggalian yang bertujuan untuk menemukan data arkeologi Maka, oleh karena itu seorang arkeologi lebih dipercaya Ketika menemukan maupun berbicara tentang sebuah makam Dengan data yang lengkap dibanding yang lainnya Tuh, ribut Makanya berhati-hati Tahap demi tahap ini harus terpenuhi Ribut Terima kasih Tetap NKRI harga mati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh